Kalau akhirnya udah nyampe di daerah Bik, ini katanya pancoran ya. Ini kayaknya ikonik jadi menjadi kayak satu tempat yang menjadi kayak apa ya? Kayak pancoran belok kiri mungkin kayak gitu kesannya. Oh ini katanya daerah Bik, bagus banget. Yang mungkin gak pernah liburan ke Bali, silahkan kesini. Bakal ketemu satu bintang. Satu. Dua sih. Oke, polo-polos. Sebelum lanjut video kali ini, aku cuma mau beritahu dalam rangka ulang tahunnya Tokopedia, mulai tanggal 25 hingga akhir bulan, lagi ada promo seba murah dari WIB Tokopedia. Nah, promo-nya ini dimulai dari Rp. 130. Nah, kita cek disini. Oke, jadi jangan lupa check out barang impian. Oke, jadi sebenarnya udah penuh banget. Tapi kayaknya kalau gak nyoba satu hal lagi kayak gimana gitu. Jadi, tapi pikir-pikir aku masih bisa makan es krim kayaknya. Tapi kalau makan es krim kan ya dimana-mana ada. Jadi, kita putuskan untuk nyoba Pat Bingsu. Di sini ada satu brand, TosX Pat Bingsu. Gak tau rasanya gimana. Tapi dari presentasi fotonya, terkesan menarik. Jadi, kita jalan untuk sedikit membakar kalori sampai sana. Oke, yang ada dua tangan Tos. Nah, itu bawahnya ada TosX Pat Bingsu dalam bahasa korema yang aku kenal. Langsung kita masuk, kayaknya gak bakal dikenali kalau pakai masker. Ini mampu untuk kuah. Istilahnya kayak misalnya di Indonesia kan ya. Dual es cendol, tapi di bakul gitu loh kesannya. Jadi kayak agak oke, menarik. Menarik ya, disini kursi mejanya kayak konsep-konsep 2D dua dimensi. Aku tadi sengaja mesen yang Bimbing Pat Bingsu. Soalnya kalau rasanya mungkin pasti lebih enak Bingsu yang di Korea. Soalnya asli dia dari Korea. Cuma kalau dari penampilannya itu kayak Bimbing Pap. Bimbing Pap? Tapi Bingsu. Makanya aku nyobain ya. Mereka sih tertulisnya saus merahnya pakai apa? Strawberry apa gitu. Kita cobain. Gak tangan. Gak tangan. Celek loh kata aku. Gak tangan. Gak tangan. Jami nyesel loh sengguan. Nyesel tak jadinya. Gak apa-apa. Sengguan nyesel ya. Apa tanda tangan apa tuh? Semoga cepat lulus. Semoga lulus. Namanya siapa? Jessica. Jessica. J-E-S-S-I-K. Sengaja-jengaja. 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 Masuk video nih. Iya. Kalau mau minta foto. Boleh, boleh. Iya. oh, iya dong. Ini aku gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Oke. Ini aja juga gak apa-apa. Iya, kamu kaya. Ah, saya cinta itu sangat gul. Jenet. Maaf. Cuka sama makin nge-nge sama ke anak-anak-anak. Oh, gitu tak? Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Saya tahu udah besar banget. Aku mau minta foto. Sama-sama. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Ah gitu? Di kemana gitu. Ah. Eskrim Manila. Oh, eskrim Manila sampai Jok. Oh. So cute. Kalau ini... Oh, mungkin nirui... Loha. Loha potong kayak gini. Bisa lumayan. Terus ini hijurnya mengalami presentasikan sayur. Sehingga terkesan lumayan menarik. Kalau ini idenya bagus. Ini nanti kita bakal coba. Akhirnya bakal 52 ribu. Tapi selama jatuh jatuh. Uuuuh, so very soft. Kalau ini sebenarnya harus dicampur. Oh. Oh. Kayak piwimbab. Ya, saya pikir. Kita coba makan piwimbab yang dicampur ya. Ah, so sweet. Tunggu. 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 Yang lebih baik ya. Tungg the Manis, rasa susu ya? Ya, milk Kalau orang Jakarta ngomong itu kenapa agak nagas gitu ya kesannya Kayak gini loh, misalnya Kalau orang Jawa kan, oh ini ada rasa susunya gitu Ini rasa susu gitu, ngomongnya tuh kayak Susu Kayak Iya ada rasa susunya gitu kan Iya ini ada rasa susu gitu Kenapa sih ngomongnya harus gitu? Sorry Kalau padahal bilang susu gimana? Susu Susu gak ada susu Kalau kamu gimana? Susu Susu Enggak kan? Enggak ada susu gitu Apa gitu? Enggak Enggak Enggak, enggak segitunya Cuma kesannya itu lebih ketegas Susu gitu Kalau Jawa, ada susu mbak ini Mbak ada susu gitu Bener-bener Jakarta harus hidup keras Jadi wajar Enggak Enggak Oke 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 Jadi kalau kata Angel ada rasa susu Cuma Enggak Ini kita sambil makan es krim Ehm Keingetan tadi kan pertama-tama kita makan es krim Nama-tama-tama kita makan es krim Nama-tama maksudnya rasa Rasak Rosak Rosaken Rasa Risa Rasa Rinso Ronsen Ram Traga Riku Raki Jiswa Jiswa Kamu juga lupa yuk Coba 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 Cis RGS RGS Kamu ingat kan ya? Ya RGS Jangan ingat sih Raa 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 Ayo coba-coba 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 Raga Raksa Raksa Raksda 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 Raksa Ayo dikit lagi Raksa Lu ngulang-ngulung lu Raksa Lu ngulang-ngulang Raksa Bukan Birip-birip Piki Coba lagi Raksa Raksda Birip-birip Birip-birip Situ valuation Raa Apa yang satu? Raa 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 Iya Raa 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 Itu kamu bisa ga digersi Padahal jelas-jelas, kompongnya kenceng lho. Untuk aduh kan. Ra. Just try, try, try. Ra. R-G-S. R-G-S. R huruf hidup ya? G huruf hidup, S huruf. Ya, apa? G apa? S. Coba aja. Ra. Ra-nya betul. Ra. 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 Ga saut. Coba huruf vokal. Ga. G tambahin huruf vokal. Semua huruf vokal ada lima tuh? Iya. Rata. Rata. Nyerah-nyerah. Apa ya? Gimana? 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 Bisa diberi kepalanya. Nama nya Ra. Rasa. 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 oke jadi kita udah nyampe di kiyoi ini joshua katanya udah nyampe kita sedikit telat tetapi aku tadi udah bilang aku bakal telat katanya oke tinggal yang atas bilang joshua kayak yang punya gitu ya atas nama joshua joshua ada di atas joshua ada di atas joshua yuk todong-todongan langsung langsung todong-todongan pasutri baru hai hai karena waktu disana kamu nraktir aku di dong dong gak inget saya aku gak inget jadi waktu terakhir ketemu gak inget aku ketemunya dimana aja gak inget itu budaya korea ya gak enaknya gitu ya kalau traktir gak boleh di inget-inget oke posenya aku traktir iya kamu traktir kaya gak tau di daerah yang kamu bilang itu tempat pulang kantornya orang korea turisan ketemu kita di jioi atau kiyoi sih bilangnya ambuh ibu aku oh gak tau ya mungkin jioi kan jioi ini aku pesen cumi ulek kayak gini tau gak kenapa aku ajak kesini kenapa karena waktu itu kamu ngajaknya authentic Korean food oke nah sekarang Kak Asi yang fusion Indonesian food oh kamu paham itu idea emm karena dia membawa kamu makan e-anyanya kamu membawa dia untuk makan authentic Korean food itu sebabnya dia mencoba membawa kamu makan fusion Indonesian food yaaah jangan lupa aku cuma ngerti oke oke jadi ini tempat fusion yang enak kan iya rekomendasiku lah rekomendasiku oke oke tadi udah makan apa? soalnya kita telat seperti yang udah telat tadi tadi makan bebek goreng gitu sama nasi nasi apa ya nasi kayak bali gitu ya kayak nasi kecombreng gitu modelnya ini ya bukannya escargo balado berarti makan juga? enggak ini kan ini kan appetizer isin aku makannya ya udah diangkat kira-kira salt and cake looks good komerat selamat menjadi Pak Sutri komerat selamat menjadi Pak Sutri sama 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 ya selamat jadi Pak Sutri terima kasih you too terima kasih oke oke sangat enak kita coba yang katanya Joshua enak kayak apa oh iya oh iya enak 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 Joshua dan juga Claire ini pergi ke Bali honeymoonnya makanan yang paling enak di Bali satu apa dan mereka bilang babi guling pande eggy pande eggy gimana itu dia di gianyar agak jauh memang dari kute kalau dari seminyak dan lain-lain kalau sama artis itu ada ginian ternyata ya beda ya Joshua nah ini kan masalahnya kalau di korea di bajak restoran juga ada welcome back hanseol juga ada ada di korea gak ada enak hebat ini kalau berarti udah biasa ya kiniannya udah sering ya ya selalu aku kenal manajernya soalnya sorry nih kalau mobilnya gak ada suaranya oh iya kok gak ada suaranya Josh bingung ya kok cuma ada image nya doang yang kera ini ini bukan di mute ya busy ya busy ya busy ya busy ya dedengkot dedengkot mobil listrik ada disini ini maksudnya udah nyala ini mas kayak enggak ya sorry ya ini suara kipas nih kita matiin aja waduh kanterin orang korea pake mobil korea yuk baca apa tadi apa hyundai hyundai aku udah gak bisa bilang hyundai udah hyundai loh kok maksudnya belum nyala udah jalan ini inilah mobil listrik sejauh ini gimana satu minggu pemakaian puas gak? puas sekali tapi kan banyak nih orang-orang Indonesia yang mikir wah tapi mobil listrik di Indonesia chargernya belum banyak gitu jujur gimana nih sebagai pengguna asli kalau aku mikirnya kan kamu tuh kan kalian itu tidur kan minimal ya 6 jam 7 jam kan iya ya charse nah enak rumah oooh tinggal di charse apalagi katanya charse nya include ya ini ya include yang wall charging di rumah udah gak perlu bayar lagi berarti kalau udah beli mobil listrik ini biaya perbulannya berapa mas Ju untuk nyetir-nyetir gitu mas Ju ini yang apanya dari listrik to iya waduh kalau bensin kan biasanya kita sekali ngisi berapa ya sejuta iya kalau listrik ini berapa ini? sekali ngisi itu cuma 60-70 ribu lu 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 gak ganti oli gitu mas lu gak ada oli kes mas lah itu warnanya di kemanakan semua itu yang sisanya ya buat ditabung oh ditabung kalau gak nyamannya naik mobil istri gak baju? gak nyamannya gak bisa meleir-meleir orang oh nge-ngge gak bisa ya gak bisa gaya-gayaan terus ini kalau misalnya kan di Indonesia kadang juga lewat jalan kecil orang jalan gitu kan gak nyadar kan betul ada mobil betul tau gak caranya gimana? gimana ya? klakson gak sopan duh jangan setelaku buka jendela oh iya bener bener tapi kalau orangnya pakai earphone percuma harus kewenceng nyetelnya harus kewenceng sampe telinga kamu agak sakit baru biasanya pinggir kalau di Korea gitu biasanya kita di Hongdae, Hongdae gitu kan sungkan ya iya iya sungkan mau ngelakang buka jendela sama mobil istrik buka jendela nyetel aku tanggara gitu istri dari suami yang punya mobil istrik gimana? nyaman gak? gak nyaman karena dia sombong dia sombong banget tau gak? kenapa? kemarin itu kan aku udah mau tidur nih sama dia di kamar terus aku tuh pengen banget nyetir udah baru-baru dateng tuh oh masih geli ya? kayak gini geli ya masa jam 1 malem dia ngajakin ke Alphamart yuk yang penting bawa mobilnya akhirnya kita cuma beli minum di Alphamart pulang lagi aku juga pernah aku paham bener kan? aku pernah bangun jam 5 ya ke kota yang gak jelas gitu pagi-pagi kita mau pergi bawa mobil aku tanya pakai mobil apa? karena kebetulan tangannya genap dan mobilku bisa terus dia bilang pakai mobilku lah masa pakai mesin? tapi dia gitu demi lingkungan ya? iya dong dia bilang itu sombong kok bagus banget mobilnya mas? iya nih yang dari Ioniq 5 iya nih ngisi, ngisi, ngisi oke makasih banyak see you di Korea ya waktu kita balik ya iya amin Agustus oke sampai jumpa sampai jumpa di Korea sampai jumpa sampai jumpa see you bye bye makasih banyak inilah bunyi mobil mari kita dengarkan berapa decibel ya tunjuk, ini mesti nyala ini ya ini nyala nih nyala ya ya? iya looooh desok banget ya aku ya lah hati-hati ya makasih banyak jo susu susu iya selamat menikmati